Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada jujurkan kita Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta keluarga dan para sahabatnya. Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kisah penuh kelucuan dan kejadikan dari Abu Nawas. Kisah ini berjudul ketika Abu Nawas menipu tiga pedagang kaya bagaimana kisahnya. Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu hari tiga pedagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka merasa sombong karena kekayaan yang mereka miliki. Abu Nawas yang terkenal dengan cerdik. Mereka tertantang untuk memberi pelajaran kepada mereka. Dengan tipu daya yang penuh kelucuan, Abu Nawas berhasil mengecoh ketiga pedagang tersebut. Bagaimana cara Abu Nawas melakukannya? Saksikan kelanjutan dalam kisah kali ini. Pada suatu hari tiga pedagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka berasal dari daerah yang jauh membawa barang dagangan harta yang melimpah. Di sepanjang perjalanan mereka sombong dan aku memamerkan kekayaan mereka kepada siapa saja yang ditemui. Ketika tiba di kota Abu Nawas mereka mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang biasa seperti Abu Nawas bisa lebih pintar dari mereka yang kaya dan berpendidikan. Bagaimana bisa seorang yang miskin seperti Abu Nawas mengakali kami? Tiga pedagang kaya dan cerdas. Kata salah satu pedagang dengan nada meremehkan. Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditipu. Ketiga pedagang itu mencari, mencari dan mencari lagi Abu Nawas di pasar dan menemuinya sedang duduk santai di bawah pohon. Mereka pun mendekat dan berkata dengan sombong. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau dikenal sebagai orang yang cerdik. Tapi kami tidak percaya pada cerita itu. Kami ingin melihat apakah engkau bisa mengelabui kami. Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan mereka. Baiklah jika kalian ingin memujiku. Aku akan menerima tantangan itu, kata Abu Nawas. Tapi aku hanya punya satu syarat untuk kalian. Jika aku berhasil mengelabui kalian, kalian harus memberikan sebagian harta kewalian kepadaku. Ketiga pedagang itu tertawa terbabak. Tentu saja kami setuju. Tapi ingat, jika kau gagal, kami akan membuatmu malu di seluruh kota ini. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, besok siang datanglah ke rumahku dan bawa harta terbaik kalian. Esok harinya, ketika pedagang itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa harta yang berlimpah. Abu Nawas kemudian mengundang masuk mereka semuanya untuk ke rumahnya. Dan memberikan minuman segar sebagai sambutan. Setelah mereka duduk dan mulai minum, Abu Nawas berkata, Sebelum kita mulai permainan ini, aku ingin kalian meninggalkan harta kalian di luar pintu rumahku. Agar kalian bisa fokus antara terganggu dengan harta-harta dan barang-barang berharga kalian. Tanpa curiga ketiga pedagang itu pun setuju dan meninggalkan semua harta mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mulai mengajak mereka berbincang dengan cerita-cerita yang lucu dan menyenangkan. Tanpa mereka sadari, waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berkata, Wah, sepertinya permainan ini telah memakan waktu kita lebih lama dari yang aku kira. Aku mohon maaf, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini sekarang. Tapi karena kalian sudah datang jauh-jauh, izinkan aku memberikan kalian sedikit oleh-oleh sebagai tanda permintaan maafku. Sebagai permintaan maafku, Para pedagang itu kebingungan tetapi karena merasa sudah cukup lama di rumah Abu Nawas, mereka pun setuju. Ketika mereka keluar dari rumah Abu Nawas, mereka mendapati bahwa semua harta mereka sudah hilang. Dengan panik mereka kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, sata kami hilang. Kau harus bertanggung jawab. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Bukankah kalian sendiri yang meninggalkannya di luar? Barang siapa yang tidak bisa menjaga hartanya, maka ia sendirilah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Ketika pedagang itu terdiam, mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan malu, mereka bermeninggalkan kota Abu Nawas tanpa membawa pulang harta yang mereka pamerkan dengan sombong. Setelah ketika pedagang itu sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas, mereka merasa sangat marah dan malu. Namun karena sudah sepakat sejak awal bahwa mereka menantang Abu Nawas dan Abu Nawas berhasil mengelabui mereka, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima kekalahan. Mereka pun beruntung di luar rumah Abu Nawas. Mereka pun beruntung di luar rumah Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata salah satu pedagang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta kita kembali. Mereka pun kembali menakmui Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih sopan, Wahai Abu Nawas, engkau memang berhasil menipu kami dan kami mengakui kecerdikanmu. Namun kami mohon demi kebaikan, kebalikanlah sebagian harta kami. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan masih harus melanjutkan perjalanan dagang kami. Abu Nawas tersenyum melihat bahwa sikap para pedagang mulai berubah. Baiklah, jawab Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali harta kalian. Tapi hanya jika kalian bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar. Para pedagang yang merasa terdesak setuju dengan cepat. Mereka berpikir bahwa sebuah pertanyaan tidak akan terlalu suri dibandingkan dengan kehilangan seluruh harta mereka. Abu Nawas pun mulai berkata, Pertanyaanku sederhana, Apakah kalian bisa mengatakan padaku, Apakah lebih berat satu ekor domba hidup atau satu kilogram kapas? Para pedagang terdiam sejarah kemudian dengan cepat menjawab, Tentu saja satu ekor domba hidup lebih berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Jawaban kalian salah, beratnya sama karena aku tidak pernah menyebutkan ukuran atau bobot domba. Bisa saja dombanya sangat kecil dan kapasnya banyak, sehingga beratnya sama. Mendengar hal itu, para pedagang semakin kesal, Tapi mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka telah jatuh ke dalam menjebakan kecerdasannya. Namun melihat wajah para pedagang yang semakin frustasi, Abu Nawas merasa iba, Baiklah katanya, Karena kalian sudah cukup sabar dan tidak melakukan kekerasan, Aku akan memberikan sebagian harta kalian. Abu Nawas pun memanggil para penduduk kota yang ternyata telah menyemunjikan harta para pedagang atas permintaannya. Para penduduk tersebut mengembalikan sebagian besar harta pedagang, Tetapi tidak semuanya. Abu Nawas berkata, Aku kembalikan harta kalian, Tapi sebagian darinya aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin di kota ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran bahwa kekayaan seharusnya tidak membuat kita sombong, Melainkan seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Para pedagang tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu, Dengan perasaan campur adut antara lega dan kecewa. Mereka akhirnya meninggalkan kota Abu Nawas dengan harta yang tersisa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya bersikap sombong, Apalagi ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Setelah para pedagang menerima sebagian harta mereka kembali, Mereka pun bersiap-siap meninggalkan kota. Wajah mereka tampak bingung, Antara merasa lega karena sebagian harta mereka telah dikembalikan oleh Abu Nawas. Namun juga malu karena kecerdikan Abu Nawas telah memperdaya mereka. Sebelum mereka berangkat, Abu Nawas memanggil mereka sekali lagi, Wahai para pedagang sebelum kalian pergi, Izinkan aku memberikan satu nasihat terakhir. Kekayaan yang kalian memiliki adalah amanah dari Allah, Bukan untuk disombongkan. Gunakanlah harta itu dengan bijak dan jangan meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak sekaya kalian. Sebab kecerdasan dan kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Para pedagang itu terdiam sejenak menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggup pelan dan salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, engkau benar. Kami telah sombong dan meremehkan orang lain karena harta kami. Kami menerima pelajaran berharga ini dengan lapang dada. Semoga kami bisa menjadi lebih baik setelah ini. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan sikap mereka. Semoga perjalanan kalian selamat dan ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan gemauan. Karena pada akhirnya harta dunia ini hanyalah sementara. Dengan penuh rasa malu dan kesadaran, ketiga berdagang kaya itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kota Abu Nawas dengan pelajaran yang mendalam. Lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta mereka. Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memberi pelajaran kepada mereka yang telah sombong. Pada suatu hari, tiga berdagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka berasal dari daerah yang jauh membawa barang dagangan harta yang melimpah. Di sepanjang perjalanan, mereka sombong dan aku memamerkan kekayaan mereka kepada siapa saja yang ditemui. Ketika tiba di kota Abu Nawas, mereka mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang biasa seperti Abu Nawas bisa lebih pintar dari mereka yang kaya dan berpendidikan. Bagaimana bisa seorang yang miskin seperti Abu Nawas mengakali kami? Tiga berdagang kaya dan cerdas. Kata salah satu berdagang dengan nada meremehkan. Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditipu. Ketiga berdagang itu mencari, mencari dan mencari lagi Abu Nawas di pasar dan menemuinya sedang duduk santai di bawah pohon. Mereka pun mendekat dan berkata dengan sombong. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau dikenal sebagai orang yang cerdik. Tapi kami tidak percaya pada cerita itu. Kami ingin melihat apakah engkau bisa mengelabui kami. Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan mereka. Baiklah, baiklah jika kalian ingin mengujiku, aku akan menerima tantangan itu, kata Abu Nawas. Tapi aku hanya punya satu syarat untuk kalian. Jika aku berhasil mengelabui kalian, kalian harus memberikan sebagian harta kewalian kepadaku. Ketiga berdagang itu tertawa terbabak. Tentu saja kami setuju, tapi ingat. Jika kau gagal, kami akan membuatmu malu di seluruh kota ini. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, besok siang datanglah ke rumahku dan bawa harta terbaik kalian. Esok hari-nya, ketika berdagang itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa harta yang berlimpah. Abu Nawas kemudian mengundang masuk mereka semuanya untuk ke rumahnya. Dan memberikan minuman segar sebagai sambutan. Setelah mereka duduk dan mulai minum, Abu Nawas berkata, Sebelum kita mulai permainan ini, aku ingin kalian meninggalkan harta kalian di luar pintu rumahku. Agar kalian bisa fokusanlah terganggu dengan harta-harta dan barang-barang berharga kalian. Tanpa curiga, ketika berdagang itu pun setuju dan meninggalkan semua harta mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mulai mengajak mereka berbincang dengan cerita-cerita yang lucu dan menyenangkan. Tanpa mereka sadari, waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berkata, Wah, sepertinya permainan ini telah memakan waktu kita lebih lama dari yang aku kira. Aku mohon maaf, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini sekarang. Tapi karena kalian sudah datang jauh-jauh, izinkan aku memberikan kalian sedikit oleh-oleh sebagai tanda permintaan maafku. Sebagai permintaan maafku. Para berdagang itu kebingungan tetapi karena merasa sudah cukup lama di rumah Abu Nawas, mereka pun setuju. Ketika mereka keluar dari rumah Abu Nawas, mereka mendapati bahwa semua harta mereka sudah hilang. Dengan panik mereka kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, hatta kami hilang. Kau harus bertanggung jawab. Abu Nawas dengan tenang menjawab, bukankah kalian sendiri yang meninggalkannya di luar? Barang siapa yang tidak bisa menjaga hartanya, maka ia sendirilah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Ketika pedagang itu terdiam, mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan malu, mereka bermeninggalkan kota Abu Nawas tanpa membawa pulang harta yang mereka pamerkan dengan sombong. Setelah ketika pedagang itu sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas, mereka merasa sangat marah dan malu. Namun karena sudah sepakat sejak awal bahwa mereka menantang Abu Nawas dan Abu Nawas berhasil mengelabui mereka, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima kekalahan. Mereka pun berunding di luar rumah Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata salah satu pedagang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta kita kembali. Mereka pun kembali menemui Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih sopan, Wahai Abu Nawas, engkau memang berhasil menipu kami dan kami mengakui kecerdikanmu. Namun, kami mohon demi kebaikan, kembalikanlah hara sebagian harta kami. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan masih harus melanjutkan perjalanan dagang kami. Abu Nawas tersenyum melihat bahwa sikap para pedagang mulai berubah. Baiklah, jawab Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali harta kalian. Tapi hanya jika kalian bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar. Para pedagang yang merasa terdesak setuju dengan cepat. Mereka berpikir bahwa sebuah pertanyaan tidak akan terlalu sulit dibandingkan dengan kehilangan seluruh harta mereka. Abu Nawas pun mulai berkata, Pertanyaanku sederhana, Apakah kalian bisa mengatakan padaku, Apakah lebih berat satu ekor romba hidup atau satu kilogram kapas? Para pedagang terdiam sejarah kemudian dengan cepat menjawab, Tentu saja satu ekor romba hidup lebih berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Jawaban kalian salah. Beratnya sama, Karena aku tidak pernah menyebutkan ukuran atau bobot romba. Bisa saja rombanya sangat kecil dan kapasnya banyak, Sehingga beratnya sama. Mendengar hal itu, Para pedagang semakin kesal, Tapi mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka telah jatuh ke dalam menjebakan kecerdasannya. Namun melihat wajah para pedagang yang semakin frustasi, Abu Nawas merasa iba. Baiklah katanya, Karena kalian sudah cukup sabar dan tidak melakukan kekerasan, Aku akan memberikan sebagian harta kalian. Abu Nawas pun memanggil para penduduk kota yang ternyata telah menyemunjikan harta para pedagang atas permintaannya. Para penduduk tersebut mengembalikan sebagian besar harta pedagang, Tetapi tidak semuanya. Abu Nawas berkata, Aku kembalikan harta kalian, Tapi sebagian darinya aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin di kota ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran bahwa kekayaan seharusnya tidak membuat kita sombong, Melainkan seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Para pedagang tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu, Dengan perasaan campur adut antara lega dan kecewa. Mereka akhirnya meninggalkan kota Abu Nawas dengan harta yang tersisa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya bersikap sombong, Apalagi ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Setelah para pedagang menerima sebagian harta mereka kembali, Mereka pun bersiap-siap meninggalkan kota. Wajah mereka tampak bingung, Antara merasa lega karena sebagian harta mereka telah dikembalikan oleh Abu Nawas. Namun juga malu karena kecerdikan Abu Nawas telah memperdaya mereka. Sebelum mereka berangkat, Abu Nawas memanggil mereka sekali lagi, Wahai para pedagang sebelum kalian pergi, Izinkan aku memberikan satu nasihat terakhir. Kekayaan yang kalian memiliki adalah amanah dari Allah, Bukan untuk disombongkan. Gunakanlah harta itu dengan bijak, Dan jangan meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak sekaya kalian. Sebab pecerdasan dan kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Para pedagang itu terdiam sejenak menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggu pelan dan salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, engkau benar. Kami telah sombong dan meremehkan orang lain karena harta kami. Kami menerima pelajaran berharga ini dengan lapang dada. Semoga kami bisa menjadi lebih baik setelah ini. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan sikap mereka. Semoga perjalanan kalian selamat dan ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan gemauan. Karena pada akhirnya harta dunia ini hanyalah sementara. Dengan penuh rasa malu dan kesadaran, Ketiga berdagang kaya itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kota Abu Nawas dengan pelajaran yang mendalam. Lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta mereka. Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Bukan hanya karena kecerdikannya, Tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memberi pelajaran kepada mereka yang telah sombong. Tamat Pada suatu hari, Tiga berdagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka berasal dari daerah yang jauh membawa barang dagangan harta yang melimpah. Di sepanjang perjalanan, mereka sombong dan aku memamerkan kekayaan mereka kepada siapa saja yang ditemui. Ketika tiba di kota Abu Nawas, mereka mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang biasa seperti Abu Nawas bisa lebih pintar dari mereka yang kaya dan berpendidikan. Bagaimana bisa seorang yang miskin seperti Abu Nawas mengakali kami? Tiga berdagang kaya dan cerdas. Kata salah satu berdagang dengan nada meremehkan. Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditipu. Ketiga berdagang itu mencari, mencari dan mencari lagi Abu Nawas di pasar dan menemuinya sedang duduk santai di bawah pohon. Mereka pun mendekat dan berkata dengan sombong. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau dikenal sebagai orang yang cerdik. Tapi kami tidak percaya pada cerita itu. Kami ingin melihat apakah engkau bisa mengelabui kami. Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan mereka. Baiklah jika kalian ingin memujiku, aku akan menerima tantangan itu, kata Abu Nawas. Tapi aku hanya punya satu syarat untuk kalian. Jika aku berhasil mengelabui kalian, kalian harus memberikan sebagian harta kewalian kepadaku. Ketiga berdagang itu tertawa terbak-bak. Tentu saja kami setuju, tapi ingat. Jika kau gagal, kami akan membuatmu malu di seluruh kota ini. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, besok siang datanglah ke rumahku dan bawa harta terbaik kalian. Esok hari-nya, ketika berdagang itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa harta yang berlimpah. Abu Nawas kemudian mengundang masuk mereka semuanya untuk ke rumahnya. Dan memberikan minuman segar sebagai sambutan. Setelah mereka duduk dan mulai minum, Abu Nawas berkata, Sebelum kita mulai permainan ini, aku ingin kalian meninggalkan harta kalian di luar pintu rumahku. Agar kalian bisa fokus antara terganggu dengan harta-harta dan barang-barang berharga kalian. Tanpa curiga ketiga berdagang itu pun setuju dan meninggalkan semua harta mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mulai mengajak mereka berbincang dengan cerita-cerita yang lucu dan menyenangkan. Tanpa mereka sadari, waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berkata, Wah, sepertinya permainan ini telah memakan waktu kita lebih lama dari yang aku kira. Aku mohon maaf, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini sekarang. Tapi karena kalian sudah datang jauh-jauh, izinkan aku memberikan kalian sedikit oleh-oleh sebagai tanda permintaan maafku. Sebagai permintaan maafku, Para berdagang itu kebingungan tetapi karena merasa sudah cukup lama di rumah Abu Nawas, mereka pun setuju. Ketika mereka keluar dari rumah Abu Nawas, mereka mendapati bahwa semua harta mereka sudah hilang. Dengan panik mereka kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, sata kami hilang. Kau harus bertanggung jawab. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Bukankah kalian sendiri yang meninggalkannya di luar? Barang siapa yang tidak bisa menjaga hartanya, maka ia sendirilah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Ketika pedagang itu terdiam, mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan malu, mereka belum meninggalkan kota Abu Nawas tanpa membawa pulang harta yang mereka pamerkan dengan sombong. Setelah ketika pedagang itu sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas, mereka merasa sangat marah dan malu. Namun karena sudah sepakat sejak awal bahwa mereka menantang Abu Nawas dan Abu Nawas berhasil mengelabui mereka, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima kekalahan. Mereka pun berunding di luar rumah Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata salah satu pedagang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta kita kembali. Mereka pun kembali menopui Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih sopan, Wahai Abu Nawas, engkau memang berhasil menipu kami dan kami mengakui kecerdikanmu. Namun, kami mohon demi kebaikan, kembalikanlah hara sebagian harta kami. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan masih harus melanjutkan perjalanan dagang kami. Abu Nawas tersenyum melihat bahwa sikap para pedagang mulai berubah. Baiklah, jawab Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali harta kalian, tapi hanya jika kalian bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar. Para pedagang yang merasa terdesak setuju dengan cepat. Mereka berpikir bahwa sebuah pertanyaan tidak akan terlalu sulit dibandingkan dengan kehilangan seluruh harta mereka. Abu Nawas pun mulai berkata, Pertanyaanku sederhana, Apakah kalian bisa mengatakan padaku, Apakah lebih berat satu ekor romba hidup atau satu kilogram kapas? Para pedagang terdiam sejarah kemudian dengan cepat menjawab, Tentu saja satu ekor romba hidup lebih berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Jawaban kalian salah. Beratnya sama, Karena aku tidak pernah menyebutkan ukuran atau bobot romba. Bisa saja rombanya sangat kecil dan kapasnya banyak, Sehingga beratnya sama. Mendengar hal itu, Para pedagang semakin kesal, Tapi mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka telah jatuh ke dalam menjebakan kecerdasannya. Namun melihat wajah para pedagang yang semakin frustasi, Abu Nawas merasa iba. Baiklah katanya, Karena kalian sudah cukup sabar dan tidak melakukan kekerasan, Aku akan memberikan sebagian harta kalian. Abu Nawas pun memanggil para penduduk kota yang ternyata telah menyemunjikan harta para pedagang atas permintaannya. Para penduduk tersebut mengembalikan sebagian besar harta pedagang, Tetapi tidak semuanya. Abu Nawas berkata, Aku kembalikan harta kalian, Tapi sebagian darinya aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin di kota ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran bahwa kekayaan seharusnya tidak membuat kita sombong, Melainkan seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Para pedagang tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu, Dengan perasaan campur adut antara lega dan kecewa. Mereka akhirnya meninggalkan kota Abu Nawas dengan harta yang tersisa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya bersikap sombong, Apalagi ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Setelah para pedagang menerima sebagian harta mereka kembali, Mereka pun bersiap-siap meninggalkan kota. Wajah mereka tampak bingung, Antara merasa lega karena sebagian harta mereka telah dikembalikan oleh Abu Nawas. Namun juga malu karena kecerdikan Abu Nawas telah memperdaya mereka. Sebelum mereka berangkat, Abu Nawas memanggil mereka sekali lagi, Wahai para pedagang sebelum kalian pergi, Izinkan aku memberikan satu nasihat terakhir. Kekayaan yang kalian memiliki adalah amanah dari Allah, Bukan untuk disombongkan. Gunakanlah harta itu dengan bijak, Dan jangan meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak sekaya kalian. Sebab kecerdasan dan kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Para pedagang itu terdiam sejenak menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggu pelan, Dan salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, engkau benar. Kami telah sombong dan meremehkan orang lain karena harta kami. Kami menerima pelajaran berharga ini dengan lapang dada. Semoga kami bisa menjadi lebih baik setelah ini. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan sikap mereka. Semoga perjalanan kalian selamat, Dan ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan gemauan. Karena pada akhirnya harta dunia ini hanyalah sementara. Dengan penuh rasa malu dan kesadaran, Ketiga berdagang kaya itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kota Abu Nawas dengan pelajar yang mendalam. Lebih berhati-hati dalam bersikap, Dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta mereka. Dan demikianlah nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Bukan hanya karena kecerdikannya, Tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memberi pelajaran kepada mereka yang telah sombong. Pada suatu hari, Tiga berdagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka berasal dari daerah yang jauh membawa barang dagangan harta yang melimpah. Di sepanjang perjalanan mereka sombong dan aku memamerkan kekayaan mereka kepada siapa saja yang ditemui. Ketika tiba di kota Abu Nawas, mereka mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang biasa seperti Abu Nawas bisa lebih pintar dari mereka yang kaya dan berpendidikan. Bagaimana bisa seorang yang miskin seperti Abu Nawas mengakali kami? Tiga berdagang kaya dan cerdas. Kata salah satu berdagang dengan nada meremehkan. Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditipu. Ketiga berdagang itu mencari, mencari, dan mencari lagi Abu Nawas di pasar dan menemuinya sedang duduk santai di bawah pohon. Mereka pun mendekat dan berkata dengan sombong. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau dikenal sebagai orang yang cerdik. Tapi kami tidak percaya pada cerita itu. Kami ingin melihat apakah engkau bisa mengelabui kami. Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan mereka. Baiklah jika kalian ingin menguji ku, aku akan menerima tantangan itu, kata Abu Nawas. Tapi aku hanya punya satu syarat untuk kalian. Jika aku berhasil mengelabui kalian, kalian harus memberikan sebagian harta kewalian kepadaku. Ketiga berdagang itu tertawa terbak-bak. Tentu saja kami setuju, tapi ingat. Jika kau gagal, kami akan membuatmu malu di seluruh kota ini. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, besok siang datanglah ke rumahku dan bawa harta terbaik kalian. Esok hari-nya, ketika berdagang itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa harta yang berlimpah. Abu Nawas kemudian mengundang masuk mereka semuanya untuk ke rumahnya. Dan memberikan minuman segar sebagai sambutan. Setelah mereka duduk dan mulai minum, Abu Nawas berkata, Sebelum kita mulai permainan ini, aku ingin kalian meninggalkan harta kalian di luar pintu rumahku. Agar kalian bisa fokusanlah terganggu dengan harta-harta dan barang-barang berharga kalian. Tanpa curiga, ketika berdagang itu pun setuju dan meninggalkan semua harta mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mulai mengajak mereka berbincang dengan cerita-cerita yang lucu dan menyenangkan. Tanpa mereka sadari, waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berkata, Wah, sepertinya permainan ini telah memakan waktu kita lebih lama dari yang aku kira. Aku mohon maaf, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini sekarang. Tapi karena kalian sudah datang jauh-jauh, izinkan aku memberikan kalian sedikit olah-olah sebagai tanda permintaan maafku. Sebagai permintaan maafku. Para berdagang itu kebingungan tetapi karena merasa sudah cukup lama di rumah Abu Nawas. Mereka pun setuju. Ketika mereka keluar dari rumah Abu Nawas, mereka mendapati bahwa semua harta mereka sudah hilang. Dengan panik mereka kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, sata kami hilang. Kau harus bertanggung jawab. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Bukankah kalian sendiri yang meninggalkannya di luar? Barang siapa yang tidak bisa menjaga hartanya, maka ia sendirilah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Ketika pedagang itu terdiam, mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan malu, mereka bermeninggalkan kota Abu Nawas tanpa membawa pulang harta yang mereka pamerkan dengan sombong. Setelah ketika pedagang itu sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas, mereka merasa sangat marah dan malu. Namun karena sudah sepakat sejak awal bahwa mereka menantang Abu Nawas dan Abu Nawas berhasil mengelabui mereka, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima kekalahan. Mereka pun berunding di luar rumah Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata salah satu pedagang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta kita kembali. Mereka pun kembali menakui Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih sopan, Wahai Abu Nawas, engkau memang berhasil menipu kami dan kami mengakui kecerdikanmu. Namun kami mohon demi kebaikan, kembalikanlah hara sebagian harta kami. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan masih harus melanjutkan perjalanan dagang kami. Abu Nawas tersenyum melihat bahwa sikap para pedagang mulai berubah. Baiklah, jawab Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali harta kalian, tapi hanya jika kalian bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar. Para pedagang yang merasa terdesak setuju dengan cepat. Mereka berfikir bahwa sebuah pertanyaan tidak akan terlalu sulit dibandingkan dengan kehilangan seluruh harta mereka. Abu Nawas pun mulai berkata, Pertanyaanku sederhana. Apakah kalian bisa mengatakan padaku, Apakah lebih berat satu ekor domba hidup atau satu kilogram kapas? Para pedagang terdiam sejarah kemudian dengan cepat menjawab, Tentu saja satu ekor domba hidup lebih berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Jawaban kalian salah. Beratnya sama, Karena aku tidak pernah menyebutkan ukuran atau bobot domba. Bisa saja dombanya sangat kecil dan kapasnya banyak, Sehingga beratnya sama. Mendengar hal itu, Para pedagang semakin kesal, Tapi mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka telah jatuh ke dalam menyebakan kecerdasannya. Namun melihat wajah para pedagang yang semakin frustasi, Abu Nawas merasa iba, Baiklah katanya, Karena kalian sudah cukup sabar dan tidak melakukan kekerasan, Aku akan memberikan sebagian harta kalian. Abu Nawas pun memanggil para penduduk kota yang ternyata telah menyemunjikan harta para pedagang atas permintaannya. Para penduduk tersebut, Para penduduk tersebut mengembalikan sebagian besar harta pedagang, Tetapi tidak semuanya. Abu Nawas berkata, Aku kembalikan harta kalian, Tapi sebagian darinya aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin di kota ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran, Bahwa kekayaan seharusnya tidak membuat kita sombong, Melainkan seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Para pedagang tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu, Dengan perasaan cabur adut antara lega dan kecewa. Mereka akhirnya meninggalkan kota Abu Nawas dengan harta yang tersisa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya bersikap sombong, Apalagi ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Setelah para pedagang menerima sebagian harta mereka kembali, Mereka pun bersiap-siap meninggalkan kota. Wajah mereka tampak bingung, Antara merasa lega karena sebagian harta mereka telah dikembalikan oleh Abu Nawas. Namun juga malu karena kecerdikan Abu Nawas telah memperdaya mereka. Sebelum mereka berangkat, Abu Nawas memanggil mereka sekali lagi, Wahai para pedagang sebelum kalian pergi, Izinkan aku memberikan satu nasihat terakhir. Kekayaan yang kalian memiliki adalah amanah dari Allah, Bukan untuk disombongkan. Gunakanlah harta itu dengan bijak, Dan jangan meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak sekaya kalian. Sebab kecerdasan dan kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Para pedagang itu terdiam sejenak menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggu pelan, Dan salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, engkau benar. Kami telah sombong dan meremehkan orang lain karena harta kami. Kami menerima pelajaran berharga ini dengan lapang dada. Semoga kami bisa menjadi lebih baik setelah ini. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan sikap mereka. Semoga perjalanan kalian selamat, Dan ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan dermawan. Karena pada akhirnya, harta dunia ini hanyalah sementara. Dengan penuh rasa malu dan kesadaran, Ketiga berdagang kaya itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kota Abu Nawas dengan pelajaran yang mendalam. Lebih berhati-hati dalam bersikap, Dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta mereka. Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Bukan hanya karena kecerdikannya, Tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memberi pelajaran kepada mereka yang telah sombong. Pada suatu hari, Tiga perdagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka berasal dari daerah yang jauh membawa barang dagangan harta yang melimpah. Di sepanjang perjalanan, Mereka sombong dan aku memamerkan kekayaan mereka kepada siapa saja yang ditemui. Ketika tiba di kota Abu Nawas, Mereka mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang biasa seperti Abu Nawas bisa lebih pintar dari mereka yang kaya dan berpendidikan. Bagaimana bisa seorang yang miskin seperti Abu Nawas mengakali kami? Tiga perdagang kaya dan cerdas. Kata salah satu perdagang dengan nada meremehkan. Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditipu. Ketiga perdagang itu mencari, mencari, dan mencari lagi Abu Nawas di pasar dan menemuinya sedang duduk santai di bawah pohon. Mereka pun mendekat dan berkata dengan sombong. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau dikenal sebagai orang yang cerdik. Tapi kami tidak percaya pada cerita itu. Kami ingin melihat apakah engkau bisa mengelabui kami. Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan mereka. Baiklah jika kalian ingin memujiku. Aku akan menerima tantangan itu, kata Abu Nawas. Tapi aku hanya punya satu syarat untuk kalian. Jika aku berhasil mengelabui kalian, kalian harus memberikan sebagian harta kewalian kepadaku. Ketiga perdagang itu tertawa terbak-bak. Tentu saja kami setuju. Tapi ingat, jika kau gagal, kami akan membuatmu malu di seluruh kota ini. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, besok siang datanglah ke rumahku dan bawa harta terbaik kalian. Esok hari-nya, ketika perdagang itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa harta yang berlimpah. Abu Nawas kemudian mengundang masuk mereka semuanya untuk ke rumahnya. Dan memberikan minuman segar sebagai sambutan. Setelah mereka duduk dan mulai minum, Abu Nawas berkata, Sebelum kita mulai permainan ini, aku ingin kalian meninggalkan harta kalian di luar pintu rumahku. Agar kalian bisa fokus tanpa terganggu dengan harta-harta dan barang-barang berharga kalian. Tanpa curiga ketiga perdagang itu pun setuju dan meninggalkan semua harta mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mulai mengajak mereka berbincang dengan cerita-cerita yang lucu dan menyenangkan. Tanpa mereka sadari, waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berkata, Wah, sepertinya permainan ini telah memakan waktu kita lebih lama dari yang aku kira. Aku mohon maaf, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini sekarang. Tapi karena kalian sudah datang jauh-jauh, izinkan aku memberikan kalian sedikit oleh-oleh sebagai tanda permintaan maafku. Sebagai permintaan maafku, para perdagang itu kebingungan tetapi karena merasa sudah cukup lama di rumah Abu Nawas, mereka pun setuju. Ketika mereka keluar dari rumah Abu Nawas, mereka mendapati bahwa semua harta mereka sudah hilang. Dengan panik mereka kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, hatta kami hilang. Kau harus bertanggung jawab. Abu Nawas dengan tenang menjawab, Bukankah kalian sendiri yang meninggalkannya di luar? Barang siapa yang tidak bisa menjaga hartanya, Maka ia sendirilah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Ketika pedagang itu terdiam, Mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan malu, mereka bermeninggalkan kota Abu Nawas tanpa membawa pulang harta yang mereka pamerkan dengan sombong. Setelah ketika pedagang itu sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas, Mereka merasa sangat marah dan malu. Namun karena sudah sepakat sejak awal bahwa mereka menantang Abu Nawas dan Abu Nawas berhasil mengelabui mereka, Mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima kekalahan. Mereka pun berunding di luar rumah Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, Kata salah satu pedagang, Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta kita kembali. Mereka pun kembali menakmui Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih sopan, Wahai Abu Nawas, Engkau memang berhasil menipu kami dan kami mengakui kecerdikanmu. Namun kami mohon demi kebaikan, Kembalikanlah hara sebagian harta kami. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan masih harus melanjutkan perjalanan dagang kami. Abu Nawas tersenyum melihat bahwa sikap para pedagang mulai berubah. Baiklah, jawab Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali harta kalian. Tapi hanya jika kalian bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar. Para pedagang yang merasa terdesak setuju dengan cepat. Mereka berpikir bahwa sebuah pertanyaan tidak akan terlalu sulit dibandingkan dengan kehilangan seluruh harta mereka. Abu Nawas pun mulai berkata, Pertanyaanku sederhana. Apakah kalian bisa mengatakan padaku apakah lebih berat satu ekor nomba hidup atau satu kilogram kapas? Para pedagang terdiam sejarah kemudian dengan cepat menjawab. Tentu saja satu ekor nomba hidup lebih berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Jawaban kalian salah. Beratnya sama karena aku tidak pernah menyebutkan ukuran atau bobot domba. Bisa saja dombanya sangat kecil dan kapasnya banyak. Sehingga beratnya sama. Mendengar hal itu, para pedagang semakin kesal. Tapi mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka telah jatuh ke dalam menjebakan kecerdasannya. Namun melihat wajah para pedagang yang semakin frustasi, Abu Nawas merasa iba. Baiklah katanya. Karena kalian sudah cukup sabar dan tidak melakukan kekerasan, aku akan memberikan sebagian harta kalian. Abu Nawas pun memanggil para penduduk kota yang ternyata telah menyemujikan harta para pedagang atas permintaannya. Para penduduk tersebut mengembalikan sebagian besar harta pedagang, tetapi tidak semuanya. Abu Nawas berkata, Aku kembalikan harta kalian, tapi sebagian darinya aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin di kota ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran bahwa kekayaan seharusnya tidak membuat kita sombong, melainkan seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Para pedagang tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu, dengan perasaan cabur adut antara lega dan kecewa. Mereka akhirnya meninggalkan kota Abu Nawas dengan harta yang tersisa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya bersikap sombong, apalagi ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Setelah para pedagang menerima sebagian harta mereka kembali, mereka pun bersiap-siap meninggalkan kota. Wajah mereka tampak bingung, antara merasa lega karena sebagian harta mereka telah dikembalikan oleh Abu Nawas. Namun juga malu karena kecerdikan Abu Nawas telah memperdaya mereka. Sebelum mereka berangkat, Abu Nawas memanggil mereka sekali lagi, Wahai para pedagang sebelum kalian pergi, izinkan aku memberikan satu nasihat terakhir. Kekayaan yang kalian memiliki adalah amanah dari Allah, bukan untuk disombongkan. Gunakanlah harta itu dengan bijak dan jangan meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak sekaya kalian. sebab kecerdasan dan kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Para pedagang itu terdiam sejenak menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggu pelan dan salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, engkau benar. Kami telah sombong dan meremehkan orang lain karena harta kami. Kami menerima pelajaran berharga ini dengan lapang dada. Semoga kami bisa menjadi lebih baik setelah ini. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan sikap mereka. Semoga perjalanan kalian selamat dan ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan dermawan. Karena pada akhirnya, harta dunia ini hanyalah sementara. Dengan penuh rasa malu dan kesadaran, ketiga pedagang kaya itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kota Abu Nawas dengan pelajaran yang mendalam. Lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta mereka. Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memberi pelajaran kepada mereka yang telah sombong. Pada suatu hari, tiga pedagang kaya datang ke kota Abu Nawas. Mereka berasal dari daerah yang jauh membawa barang dagangan harta yang melimpah. Di sepanjang perjalanan, mereka sombong dan aku memamerkan kekayaan mereka kepada siapa saja yang ditemui. Ketika tiba di kota Abu Nawas, mereka mendengar cerita tentang kecerdikan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang biasa seperti Abu Nawas bisa lebih pintar dari mereka yang kaya dan berpendidikan. Bagaimana bisa seorang yang miskin seperti Abu Nawas mengakali kami? Tiga pedagang kaya dan cerdas. Kata salah satu pedagang dengan nada meremehkan. Mereka pun memutuskan untuk menantang Abu Nawas dan membuktikan bahwa mereka tidak bisa ditipu. Ketiga pedagang itu mencari, mencari dan mencari lagi Abu Nawas di pasar dan menemuinya sedang duduk santai di bawah pohon. Mereka pun mendekat dan berkata dengan sombong. Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau dikenal sebagai orang yang cerdik. Tapi kami tidak percaya pada cerita itu. Kami ingin melihat apakah engkau bisa mengelabui kami. Abu Nawas tersenyum mendengar tantangan mereka. Baiklah jika kalian ingin menguji ku, aku akan menerima tantangan itu kata Abu Nawas. Tapi aku hanya punya satu syarat untuk kalian. Jika aku berhasil mengelabui kalian, kalian harus memberikan sebagian harta kewalian kepadaku. Ketiga pedagang itu tertawa terbabak-babak. Tentu saja kami setuju, tapi ingat. Jika kau gagal, kami akan membuatmu malu di seluruh kota ini. Abu Nawas pun mengangguk. Baiklah, besok siang datanglah ke rumahku dan bawa harta terbaik kalian. Esok hari-nya, ketika pedagang itu datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa harta yang berlimpah. Abu Nawas kemudian mengundang masuk mereka semuanya untuk ke rumahnya. Dan memberikan minuman segar sebagai sambutan. Setelah mereka duduk dan mulai minum, Abu Nawas berkata, Sebelum kita mulai permainan ini, aku ingin kalian meninggalkan harta kalian di luar pintu rumahku. Agar kalian bisa fokus tanpa terganggu dengan harta-harta dan barang-barang berharga kalian. Tanpa curiga ketiga pedagang itu pun setuju dan meninggalkan semua harta mereka di depan pintu rumah Abu Nawas. Setelah itu, Abu Nawas mulai mengajak mereka berbincang dengan cerita-cerita yang lucu dan menyenangkan. Tanpa mereka sadari, waktu berlalu dengan cepat hingga sore hari. Abu Nawas berpura-pura terkejut dan berkata, Wah, sepertinya permainan ini telah memakan waktu kita lebih lama dari yang aku kira. Aku mohon maaf, sepertinya aku tidak bisa menyelesaikan permainan ini sekarang. Tapi karena kalian sudah datang jauh-jauh, izinkan aku memberikan kalian sedikit oleh-oleh sebagai tanda permintaan maafku. Sebagai permintaan maafku. Para pedagang itu kebingungan tetapi karena merasa sudah cukup lama di rumah Abu Nawas, mereka pun setuju. Ketika mereka keluar dari rumah Abu Nawas, mereka mendapati bahwa semua harta mereka sudah hilang. Dengan panik mereka kembali ke rumah Abu Nawas dan berkata, Wahai Abu Nawas, sata kami hilang. Kau harus bertanggung jawab. Abu Nawas dengan tenang menjawab, bukankah kalian sendiri yang meninggalkannya di luar? Barang siapa yang tidak bisa menjaga hartanya, maka ia sendirilah yang bertanggung jawab atas kehilangannya. Ketika pedagang itu terdiam, mereka sadar bahwa mereka telah tertipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan malu, mereka bermeninggalkan kota Abu Nawas tanpa membawa pulang harta yang mereka pamerkan dengan sombong. Setelah ketika pedagang itu sadar bahwa mereka telah ditipu oleh Abu Nawas, mereka merasa sangat marah dan malu. Namun karena sudah sepakat sejak awal bahwa mereka menantang Abu Nawas dan Abu Nawas berhasil mengelabui mereka, mereka tidak bisa berbuat banyak selain menerima kekalahan. Mereka pun berunding di luar rumah Abu Nawas. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, kata salah satu pedagang. Kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan harta kita kembali. Mereka pun kembali menakui Abu Nawas. Salah satu dari mereka berkata dengan nada yang lebih sopan, Wahai Abu Nawas, engkau memang berhasil menipu kami dan kami mengakui kecerdikanmu. Namun, kami mohon demi kebaikan, kembalikanlah hara sebagian harta kami. Kami telah melakukan perjalanan jauh dan masih harus melanjutkan perjalanan dagang kami. Abu Nawas tersenyum melihat bahwa sikap para pedagang mulai berubah. Baiklah, jawab Abu Nawas. Aku akan memberikan kalian kesempatan untuk mendapatkan kembali harta kalian, tapi hanya jika kalian bisa menjawab satu pertanyaanku dengan benar. Para pedagang yang merasa terdesak setuju dengan cepat. Mereka berfikir bahwa sebuah pertanyaan tidak akan terlalu sulit dibandingkan dengan kehilangan seluruh harta mereka. Abu Nawas pun mulai berkata, Pertanyaanku sederhana, Apakah kalian bisa mengatakan padaku, Apakah lebih berat satu ekor domba hidup atau satu kilogram kapas? Para pedagang terdiam sejarah kemudian dengan cepat menjawab, Tentu saja satu ekor domba hidup lebih berat. Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, Jawaban kalian salah. Beratnya sama karena aku tidak pernah menyebutkan ukuran atau bobot domba. Bisa saja dombanya sangat kecil dan kapasnya banyak, sehingga beratnya sama. Mendengar hal itu, para pedagang semakin kesal, tapi mereka tidak bisa membantah kecerdikan Abu Nawas. Mereka tahu bahwa sekali lagi mereka telah jatuh ke dalam menjebagan kejadasannya. Namun melihat wajah para pedagang yang semakin frustasi, Abu Nawas merasa iba. Baiklah katanya, karena kalian sudah cukup sabar dan tidak melakukan kekerasan, aku akan memberikan sebagian harta kalian. Abu Nawas pun memanggil para penduduk kota yang ternyata telah menyemujikan harta para pedagang atas permintaannya. Para penduduk tersebut, para penduduk tersebut mengembalikan sebagian besar harta pedagang, tetapi tidak semuanya. Abu Nawas berkata, aku kembalikan harta kalian, tapi sebagian darinya aku akan sumbangkan kepada orang-orang miskin di kota ini. Anggap saja ini sebagai pelajaran bahwa kekayaan seharusnya tidak membuat kita sombong, melainkan seharusnya dipergunakan untuk membantu sesama. Para pedagang tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu, dengan perasaan cabur adut antara lega dan kecewa. Mereka akhirnya meninggalkan kota Abu Nawas dengan harta yang tersisa. Mereka belajar bahwa tidak ada gunanya bersikap sombong, apalagi ketika berhadapan dengan seseorang yang memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Setelah para pedagang menerima sebagian harta mereka kembali, mereka pun bersiap-siap meninggalkan kota. Wajah mereka tampak bingung, antara merasa lega karena sebagian harta mereka telah dikembalikan oleh Abu Nawas. Namun juga malu karena kecerdikan Abu Nawas telah memperdaya mereka. Sebelum mereka berangkat, Abu Nawas memanggil mereka sekali lagi, Wahai para pedagang sebelum kalian pergi, izinkan aku memberikan satu nasihat terakhir. Kekayaan yang kalian memiliki adalah amanah dari Allah, bukan untuk disombongkan. Gunakanlah harta itu dengan bijak dan jangan meremehkan orang lain hanya karena mereka tidak sekaya kalian. sebab kecerdasan dan kebijaksanaan jauh lebih berharga daripada harta benda. Para pedagang itu terdiam sejenak menyadari kebenaran dari kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggu pelan dan salah satu dari mereka berkata, Abu Nawas, engkau benar. Kami telah sombong dan meremehkan orang lain karena harta kami. Kami menerima pelajaran berharga ini dengan lapang dada. Semoga kami bisa menjadi lebih baik setelah ini. Abu Nawas tersenyum melihat perubahan sikap mereka. Semoga perjalanan kalian selamat dan ingatlah selalu untuk bersikap rendah hati dan dermawan. Karena pada akhirnya harta dunia ini hanyalah sementara. Dengan penuh rasa malu dan kesadaran, ketiga pedagang kaya itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Mereka meninggalkan kota Abu Nawas dengan pelajaran yang mendalam. Lebih berhati-hati dalam bersikap dan lebih bijaksana dalam menggunakan harta mereka. Dan demikianlah, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri. Bukan hanya karena kecerdikannya, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memberi pelajaran kepada mereka yang telah sombong. Sahabat, dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pertama, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ketika merasa lebih kaya atau lebih berkuasa. Harta dan kekuasaan adalah tidipan Allah yang harus digunakan dengan bijak. Kedua, kecerdasan dan akal sehat lebih berharga daripada harta dunia. Ketiga, kesombongan akan membawa kerugian. Sedangkan rendah hati dan bijaksana akan membawa manfaat. Allahu'alam isawab. Demikianlah kisah Tertika Abu Nawas dalam menghadapi tiga pedagang kaya yang sombong. Semoga kisah ini memberikan hiburan sekaligus pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjadikan akal sehat dan ketulusan hati sebagai dasar dalam setiap tindakan kita. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.